Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis grande partita antara Inter vs Juventus. Pertandingan yang berakhir 2-0 untuk Inter ini bikin tim Aswan Konte menempel ketat puncak klasemen dengan selisih 3 poin. Poin pada laga-laga melawan tim besar akan krusial dalam perebutan juara. Tentunya hal ini bertampak positif pada mental pemain dan laju tim secara keseluruhan mengingat yang dikalahkan Inter adalah Juventus, tim yang mendominasi seri A. Sementara bagi Juventus, terutama Pirlo, bikin perjalanan untuk ke puncak semakin berat. Meski ini baru kekalan kedua di Liga, namun Juventus cukup sering bermain seri sehingga jarak poin antara puncak klasemen menjadi jauh. Lalu, bagaimana pendekatan Konte vs Pirlo dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Konte memainkan pakemnya yaitu 3-5-2 dan Pirlo juga menggunakan pakem 4-4-2 yang digunakan saat bergerahan. Ketika menyerang, Juventus akan berubah shape-nya menjadi 3-back. Jadi, di sisi back kanan atau Danilo akan terlambat naik. Saat pressing block lawan turun, dia baru akan naik. Beda halnya dengan back kiri yang bergerak layaknya fullback natural. Dengan pendekatan ini, diharapkan backline Juventus akan lebih aman saat build-up di fase awal. Kita beralih ke Inter yang di pertandingan ini banyak bertahan dengan medium hingga low block. Shape bertahannya akan terdiri dari 3-back yang diapit 2-wing-back di sisi terluar. Back ini akan diproteksi oleh 3 gelandang yang punya tugas bergeser ke kiri-kanan sesuai arah serangan lawan. Dari sini, kita akan melihat mekanisme bertahannya. Trigger untuk melakukan press adalah ketika bola berada di sayap atau pemain terluar. Hakimi keluar untuk press, ruangnya terbuka. Tapi kita lihat ada swap 1-back yang bebas atau ada barela yang akan menjaga ruang yang ditinggalkan Hakimi. Sementara Lukaku bertugas menjaga lawan agar tidak cepat melakukan perpindahan ke sisi yang lain. Ini dilakukan agar serangan tetap di satu sisi sehingga para gelandang gak banyak bergeser, yang mana akan menguras stamina dan rawan disorganisasi. Cara bertahan ini yang menyulitkan Juventus. Saat menyerang dari sayap dan akan melakukan wide overload dengan rabiot yang bergerak ke sayap, Inter langsung merespon dengan 3 pemain. Yap, secara jumlah Inter lebih unggul di sini. Yang dilakukan Juventus mengandalkan superioritas individu Chiesa, namun tetap pekerjaan yang sulit. Menyerang lewat tengah pun bukan pekerjaan yang mudah. Tiga gelandang Inter akan menutup jalur umpan ke tengah, namun ketika bisa dieliminasi, center-back Inter akan secara agresif mempertahankan ruang antarlini. Ini bikin Juventus lebih banyak menyerang di sisi kanan, mengandalkan kualitas individu Chiesa untuk melakukan progresi. Taktik menyerang Inter adalah menyerang Hull Space menggunakan barela. Satu dari tiga gelandang Inter ini akan aktif bergerak melebar ke Hull Space, melakukan double attacking atau overload bersama Hakimi. Situasi overload ini terjadi ketika Inter menyerang dari kiri lalu memindah ke kanan, dilakukan saat pertahanan Juventus tidak cepat merespon dengan geser ke kanan. Taktik ini sukses menghasilkan peluang-peluang di kanan seperti di gol pertama Inter. Diawali dari switch atau perpindahan arah serangan oleh Vidal, pertahanan Juventus masih berada di kiri serangan Inter. Kita bisa lihat barela dan Hakimi sudah siap menyerang sisi yang lain untuk menciptakan overload. Lalu dilanjutkan pergerakan barela menyerang gap antara center back dan full back Juventus di Hull Space. Di sini Hakimi tidak memilih umpan ke barela, namun mencoba melakukan diagonal run. Meski tidak berhasil, bola masih dikuasai Vidal. Barela menggantikan pos Hakimi yang ke tengah dan berdiri sangat bebas di sayap. Setelah mengumpan, Vidal langsung memposisikan dirinya di tiang jauh untuk menyerang Danilo dengan situasi 2 vs 1. Pemain berkebangsaan Chile ini memang kerap digunakan manajer lain untuk bergerak vertikal ke kotak penalti karena fisiknya. Dan setelah gol ini, Inter dalam kontrol perstandingan. XG atau nilai penuang dari Inter lebih banyak dan berbahaya dari Juventus. Hal ini dikarenakan Inter cukup nyaman juga dalam melakukan build-up, terutama taktik Conte dalam melakukan deep build-up atau bangun serangan yang sangat rendah melibatkan keeper. Hal ini dilakukan untuk memancing pressing lawan semakin tinggi dan berkat taktik ini juga gol kedua Inter tercipta. Bastoni melakukan eliminasi pressing pertama Juventus. Pemain berusia 21 tahun ini memang sangat nyaman dalam melakukan build-up. Shape 4-4-2 Juventus mengalami disorganisasi. Fokus terhadap progresi di kiri, namun Barella muncul dari belakang untuk eksploitasi celah antara fullback dan centerback di kanan. Kejelian Bastoni sangat citu dalam mengirimkan diakonal pass yang mengeliminasi lini pressing Juve. Pirlo seolah terjerembab ke dalam jebakan Conte di gol kedua ini. Barella mencatatkan 1 gol dan 1 asis. Selain itu, pemain berusia 23 tahun ini mencatatkan 3 kipas. Secara bertahan pun terlibat dengan baik. Meski nggak tercatat dalam statistik, posisioningnya ketika bertahan dan secara cepat memposisikan diri untuk transisi ke menyerang juga sangat baik. Meski melakukan pergantian pemain, nyatanya Juventus masih kesulitan dalam menembus pertahanan Inter. Solidnya lini belakang dan organisasi pertahanan yang baik bikin Juve sulit cetak peluang-peluang yang membahayakan. Gol cepat di awal laga juga bikin tim asuhan Conte nyaman mengaplikasikan medium blok tanpa harus tergesa-gesa melakukan press. Saat mendapatkan bola pun, Inter bisa menyerang Juve saat transisi meski banyak juga yang nggak berhasil bikin peluang. Ini juga jadi catatan Conte, terutama di lini depan pada pertandingan ini. Sementara bagi Pirlo, serangannya yang terlalu dominan di kanan bikin Inter nyaman bertahan di satu sisi. Kualitatif superiority atau keunggulan kualitas individu Juve berhasil diredam dengan numerical superiority Conte atau keunggulan jumlah waktu bertahan. Kemenangan ini akan jadi modal besar Conte dalam perburuan Kapolista. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini. Follow juga media sosial Ruang Taktik agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton!